Dekat nama apa satunya? PMK Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita sudah berada lagi nih Masih di Surabaya Karena kebetulan pagi hari ini saya ada jadwal mau ke Malang Promo dan akan terbang lagi ke Lombok, Bali Pokoknya kita kelilingin semua sahabat-sahabat yang ada di Pelapak-Pelapak Indonesia Untuk nyari kopi gratis Jadi salah satu referensi dayeng yaitu di pasar WMP ya PMK 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 Pemadang Kebakaran Surabaya Nah kali ini kita akan coba Oh pasar turi dekat sini Dekat Ini pasar turinya ya Pak Atas itu pasar turinya Oh yang tingkat itu Alhamdulillah kita bisa nyasar lagi ke sini nih Setelah beberapa bulan kita gak injak Surabaya Nah sekarang ini saya akan coba review beberapa koleksi dari sahabat yang ada di sini Kita akan coba spill satu persatu dari koleksi beliau Oke Ijin dengan siapa Faisal Bang Faisal Wah ini juga ada di sini Salah satu penghobi juga yang dengan bang siapa Oke Doni Wih mantap Salam kenal semua ya Kang ya Iya Subhanallah Ijin kita mau krecokin dulu nih Beberapa koleksi ini banyak sekali nih Dan saya dengar tadi memang Identik di lapak kita Atau koleksi kita ini yang sakralan ya Sakralan Natural lagi ya Saya nyari itu yang bisa saya pakai Biar bisa saya kawin lagi Ada gak Mungkin penghubungan yang lebih senior Amit ya Aku coba review satu persatu ya Jadi ini kenapa saya tertarik Untuk mereview beberapa koleksi beliau Karena di sini saya lihat ada juga yang dari kampung saya Nah ini dari kampung saya nih Nah tuh cakep banget ini Ini dibilangnya Sisi Naga dari Enre Kang Sulawesi Selatan Nah betul Ini dari kampung saya nih Ayam amai Forslane banget lah gitu Tuh ringnya materialnya nih pakai alpaka Kalau untuk ring sih bisa menyesuaikan Yang penting ada batunya dulu Kalau sudah ada batunya mau pakai perak Mau pakai titanium Monggo bebas Ini kita kasih di range berapa nih Kang Itu saya menurut Pak Morah 300 ribu 300 ribu itu di harga penawaran Atau sudah net Nego tipis Oke Pokoknya masih bisa nego bensin lah ya Tuh Sangat worth it banget ini Karena pengambilan motifnya cakep Dan juga masih ada dia bias merahnya nih Umumnya kan cuma coklat doang Cakep nih pengambilannya yang bagus nih Rapi Terus kita juga ada beberapa karakter karang nunggal Yang teman-teman ketahui Sekarang itu lagi rame dan Alhamdulillah Sudah ada forum kontesnya sendiri Pada saat kemarin saya ke Tasik itu Diundang disana itu memang Sudah ada forum kontes untuk karang nunggal Dan ini karakter batu ini Ada beberapa versi yang mengatakan Bahwasannya ada yang dari Tasik Ada juga yang dari Garut Tapi masing-masing lah itu ya Yang jelasnya Batu kami natural Tuh Oi antik banget ini Oi Bikin dompet pergetar ini mah Saya kalau pakai batu begini Mertolet saya cuek ini nih Ini berapa kita kasih range-nya nih Itu minta di 600 ribu Nah 600 ribu ya Coba itu tinggal pakai Ini juga materiarinya alpaka krum nih Mantep Sekralan banget ini mah Nah ini sama ini tadi nih Waduh Coba lihat tuh Nah antik juga nih ya Kalau dari jauh kayak buah ya Kayak buah apa gitu ya Buah itu masuknya Kayak sodolanang Oh sodolanang Oh iya karena ini ya Iya 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 betul Sodolanang Cuman kalau batunya Versi saya Itu diantaranya Kalau enggak Kalimantan Karang nunggal mungkin Oh iya Kalau enggak Kalimantan Karang nunggal ya Soalnya Antik banget Masih baru Masih baru ya Masih anget Masih anget Dan memang ini Natural alam nih Harganya juga Lumayan anget Oh berapa Di range berapa nih Saya minta 7 juta 7 juta Oke itu masih di harga penawaran Atau sudah net Di Negotipis Negotipis ya Oke Jadi sebenarnya Kalau kita bicara batu itu Tidak ada yang mahal Tidak ada juga yang murah Kenapa Ya tergantung kemampuan Batu itu enggak ada yang bagus Tidak ada juga yang jelek Kenapa ya Tergantung selera Nah itu Jadi kita tidak bisa memaksakan Jadi kita harus bisa menyesuaikan Jangan kemampuan kita 500 ribu Nyari yang 5 juta Aduh mamai Kasian pelapak Pelapak udah menyajikan Pilihan-pilihan Kita udah ampun Natural juga ya Alam ya Harganya murah banget Murah banget Murah banget Kalau di center pun juga merah Merah jadi seperti kayak yaman gitu ya Ulung ya Untuk teman-teman yang suka koleksi Karena memang ini saya perhatikan Dari beberapa item yang ada disini Itu masuknya lebih ke kolektor item ya Yang antik-antik Tidak umum Nah ini menarik nih Wah ada yang combong nah ya teman-teman Yang mungkin sulit buat dapat pasangan Ini bagus nih Orang Surabaya Dikarenakan combong tidak bolong Iya gak nyampe ya Itu masuknya kantong semar Kantong semar Oh iya Berdunjung jeraca Junder Atau itu segitiga Segitiga oke Iya 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 betul-betul Iya kalau dia combong baru dibilang Tembus baru dibilang combong Oke Lagi kok kayak gitu Iya Iya Kalau aku malah Dulu kayak kayak bilang Apa ini? Belangkon Tapi misalnya cedak Kayak cangkem Ini badar perak apa-apa Kok ada badar emas apa-apa ini? Kayak badar perak ya Iya ada ini Pinggirannya ada kayak Emas-emas gitu tuh Wow antik ini mah inni kita makan berapa Kayak gini Itu kurang saja itu 300 ribu 300 ribu antik Bentukan alam nih tuh Tuh kalau kau mau kawin lagi Beli dulu disini Beli dulu disini Iya iya kang ya Beli lagi disini belinya Beli dulu disini belinya Ayo mamai Kasian kalau cuman satu Itu kan banyak perempuan yang nganggur Ayo mamai Ini kita review semuanya Intinya kita buka disini tiap hari kang Atau cuman hari libur aja weekend Setiap hari Setiap hari dari jam berapa Kalau saya berangkatnya itu Habis sholat subuh Oke Ada disini Di lapak emperan sini Oke Kalau agak Siang Kita pindah ke dalam Ke dalam lagi ya Di lapak satunya Oke Oh di dalam juga ada Oh Nanti rami ini bang Oh Oke Semua angin Nanti ke dalam Kalau Belum Karena waktu itu Ini juga terbatas Ini harus ke Malang ini Disini banyak Tapi ada Oh Kasiangan Oh Nyampe malam gak Enggak Nyampe malam Tuh Oturan malam Tadi kita kesini Sebenarnya kalau malam Sampai jam Sembilan Atau jam Oh Oke Cuman kalau jam 12 Sudah sepi Sudah sepi ya Tapi sampai 24 jam Gak apa-apa Disini Bebas disini Bebas ya Wah rambut cendana golden nih Yang goldennya tuh Antik tuh Dibikin cutting ya Wah Mewah ini Cakep Ini dibikin cutting loh Wah ini Klawing nih Dari Purbalingga Nogosui Tuh Diambilnya ini Dikali klawing Makanya dia Porsenya bagus Kenapa Karena dia main air Ayo mama Enggak Saya bukan paham Tapi sok tau saya Orangnya Sok tau saya Saya cuman sok tau Saya cuman sok tau Antik-antik Antik banget ini Angka 8 Iya motif angka 8 Kalau di center itu Berbungkem Bukan bulat Jadi kata lang sini Itu kalau Udah berbulat Itu Bungkem Oh Bungkem Coba DKI Amit Nah ini Biar lebih detail Bukan cuman Omongan Ini Konkret Amit Amit The real Pokoknya Jadi bulat Oh iya Kayak pusar bumi Gitu ya Mata Dewa Bungkem Bungkem juga masuk Jadi ada di tengah-tengah Cakep 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 Natural Ini Amit Kalimantan Kalimantan Ya Ajib Ajib Ini Aduh Ini Kelawing-kelawingnya Di sini Semua Yang bagus-bagus Ini Ini Maksudnya Apa Dia Baju Tentara Oh Seratnya Loreng Gitu ya Loreng Motif Baju Tentara Sama Sama Itu Ini Kita Markan Berapa Nih 300 Rp Segini 300 Rp Ay Mama Worth it Banget Ini Terjangkau Ukuran segini Ini Bisa Kalau Misalkan Teman-teman Ganti Perak Lebih Mewah Lagi Kalau Bisa Betul Cuman Kalau Ini Batu Warna Sebaiknya Yang Proposional Itu Ukuran Segini Kalau Dikecilin Lagi Itu Tidak Proposional Jadinya Karena Batu Warna Beda Kalau Bicara Bacan Atau Yang One Color Jadi Sebaiknya Kayak Gini Karena Kita Lihat Senin Ini Ini Masuk Abstrak Dan Batu Yang Tidak Ada Batasan Nilai Harganya Itu Yang Motif Atau Yang Abstrak Makanya Dulu Garut Tembus Di 2 Miliar Padahal Modalnya Cuman 80 Rp Waktu Sejarahnya Saya Tau Itu Yang Ngedong Dia Nggak Tau Tiba Tiba Nggak Bisa Nggak Bisa Nggak Benar Nggak 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 Pengalaman Kayaknya Diam Diam Dia Berarti Pengalaman Berarti Kita Buka Tiap Hari Dari Jam Berapa Tadi Kang Oke Oh Jam Pesanannya Loh Ini Teman-teman Bisa Lihat Disini Itemnya Banyak Ternyata Ya Tuh Kalau Agi Dalam Pemadam Agi Oh Saya Pikir Ganti Dalam Itu Nanti Tambah Rami Tapi Sekarang Sudah Ada Sekarang Belum Abis Sekian Oke Yang Jelasnya Kita Dekat Dari Pasar Turi Pasar Turi Itu Yang Diatas PMK Pemadam Kebakaran PMK Pemadam Kebakaran Wih Banyak Teman-teman Batu Agik Surabaya Ada Disitu Si Babe Ada Pak D Disana Lagi Itu Ada SMP Patokannya Oke Kalau Gitu Saya Lanjut Perlihatkan Suasana Disini Mudah-mudahan Setelah Kita Review Ini Bisa Menjadi Awal Selaturahmi Yang Baik Kedepannya Saya Bisa Selaturahmi Lai Kesini Karena Sudah Ada Saudara Disini Oke Amin Saya Wawain dulu Nah Teman-teman Bisa Lihat Suasana Terkini Untuk Pasar Turi Dan Disini Ternyata Bukan Cuman Batu Akik Disini Ada Jam Ada Batu Akik Dan Sampai Di Ujung Memang Banget Ini Suasananya Oke Sahabada Nanti Kita Bikin Review Berikutnya Karena Kebetulan Biar Durasinya Tidak Terlalu Panjang Untuk Beberapa Suasana Yang Ada Disini Karena Memang Waktu Saya Terbatas Ini Harus Ada Jadwal Lagi Nanti Kita Sampai Ketemu Lagi Assalamualaikum Terima Terima Terima